5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Wah senang sekali ya menyapa adik-adik semuanya dalam video baru Kak Citra hari ini Hari ini kita masih akan belajar bersama-sama lagi di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar Mari kita belajar dengan penuh semangat adik-adik Kita belajar di tema 8 keselamatan di rumah dan perjalanan Subtema 3 aturan keselamatan di perjalanan Pembelajaran 2 Bersama Kak Citra kita akan belajar dengan menyenangkan Hari Minggu Udin dan teman-teman berlibur ke pantai Ancol Mereka berangkat menggunakan bis pariwisata Berlibur ke pantai ada aturannya Adik-adik apakah kalian pernah berlibur ke pantai? Pasti rasanya sangat menyenangkan Kalian bisa bermain air dengan puas Kalian pun bisa bermain pasir Membuat mainan yang terbuat dari pasir, gerang, dan sebagainya Nah adik-adik Udin disini juga pergi berpariwisata ke pantai Ancol Berlibur di pantai itu pasti ada aturannya adik-adik Kalau kita berlibur ke pantai Tidak ada aturan di pantai Otomatis itu akan membahayakan kita semua Jadi setiap tempat dimanapun kita berada Pasti ada aturannya Dan aturan itu harus kita taati Disini ada percakapan antara bu guru dan siswa Mari kita simak percakapan mereka Hati-hati mengepas kerangnya ya Kulitnya tajam Nanti tanganmu bisa terluka Jika tidak berhati-hati Kata bu guru Iya terima kasih bu Kami akan berhati-hati Jawab para siswa Disini Udin dan teman-temannya Mengambil kulit kerang yang ada di pantai Mereka akan membuat kerajinan tangan Dari kulit kerang tersebut Kalian bisa membuat kerajinan dari kulit kerang Jika kalian mempunyai kulit kerang di rumah adik-adik Seperti video Kak Citra sebelumnya Sudah Kak Citra bagikan Bagaimana cara membuat kerajinan dari kulit kerang Jadi kalian bisa lihat video Kak Citra sebelumnya Udin dan teman-teman Belajar membuat kerajinan dari kulit kerang Udin dan teman-teman Belajar dengan rukun Sikap mereka mencontohkan sikap hidup rukun Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keragaman Jadi adik-adik kita diharapkan untuk tetap rukun bersama teman-teman kita Saat kita bermain Belajar Berdiskusi Kita harus tetap menjaga kerukunan Mungkin dalam kita bermain Dalam kita belajar dengan teman-teman kita Ada perbedaan dengan teman-teman kita Tetapi perbedaan itu tidak untuk mencerai mereka kita Tetapi itu wujud dari persatuan Nah adik-adik sekarang Coba tulis di buku tulis kalian Lima contoh kegiatan belajar Yang pernah adik-adik lakukan bersama teman-teman Di sini Kak Citra punya contoh Belajar membuat kerajinan kulit kerang bersama teman Nah kalian pernah belajar apa nih Bersama teman kalian Misalnya berdiskusi bersama Boleh Membuat patung buaya bersama dari plastisin Boleh juga Coba tuliskan lima saja Contoh kegiatan belajar yang pernah kamu lakukan bersama temanmu Udin dan teman-teman Tidak hanya belajar membuat kerajinan Mereka juga bermain di pantai Udin dan teman-teman melakukan lomba jalan dan lari di pantai Ibu guru menjelaskan aturan dalam bermain Nah mereka saat ini bermain lomba jalan dan lari di pantai Kita simak nih Aturannya apa saja ya dalam lomba ini Aturan bermain lomba jalan dan lari di pantai Udin dan teman-teman bermain di pantai Ancol Mereka bermain lomba jalan dan lari di pantai Udin dan teman-teman dibagi ke dalam beberapa kelompok Sebelum bermain Udin dan teman-teman mendengarkan aturan bermain lomba jalan dan lari di pantai Aturan bermain lomba jalan dan lari di pantai sebagai berikut Yang pertama Anak-anak dibagi ke dalam beberapa kelompok Yang kedua Buat garis pembatas lintasan antara lari dan jalan secara bergantian Yang ketiga Berdirilah berbaris tepat di belakang garis pembatas Aturan yang keempat Dengarkan aba-aba dari gurumu Yang kelima Bunyi peluit pertama Lakukan gerak berjalan dengan cepat Hingga garis pembatas berikutnya Bunyi peluit kedua Lakukan gerakan berlari Hingga garis pembatas berikutnya Bunyi ketiga Peluit ketiga Berhentilah dengan sempurna Siapa yang paling cepat sampai di garis pembatas terakhir Dialah pemenangnya Nah ini adalah aturan lomba Bermain tadi berjalan dan berlari di pantai Ingat ya adik-adik Kalian harus berhati-hati pula Ingat benda-benda Lihat benda-benda di sekitar kalian Apakah ada benda-benda yang bisa membahayakan kalian Kalau ada mungkin disingkirkan terlebih dahulu Atau dibuat Tentu kamu masih ingat dengan aturan penggunaan huruf kapital bukan Masih ingat adik-adik untuk penggunaan huruf kapital Penggunaan huruf kapital atau huruf besar Dipakai di awal kalimat Nama orang Nama hari Penulisan kata Tuhan Itu sudah kita pelajari dalam video pembelajaran Kak Citra sebelumnya Sekarang perhatikan kalimat berikut Udin dan teman-teman bermain di pantai Ancol Mana kata yang menggunakan huruf kapital di huruf awalnya Ya ada kata Udin dan pantai Ancol Yang kedua Yang B Keluarga Siti berlibur ke Danau Toba Di sini diawali dengan huruf kapital pada kata keluarga Siti Danau Toba Yang C Beni dan keluarga menyeberangi Selat Sunda dengan kapal Di sini huruf kapital dipakai pada kata Beni Selat Sunda Kita akan tahu di sini bahwa penggunaan huruf kapital itu digunakan di awal kalimat Nama orang Lalu di sini ada pantai Ancol Danau Toba Danau Toba Selat Sunda Ya adik-adik Huruf kapital digunakan untuk menulis nama tempat Nah hari ini kita belajar nih adik-adik Ternyata huruf kapital juga digunakan pada awal kata nama tempat Jadi kita tambah satu pengetahuan lagi tentang huruf kapital Kak Citra punya kalimat berikut Adik-adik coba tulis kalimat berikut ini dengan penggunaan huruf kapital yang benar Lani dan teman-teman mengamati letak Selat Malaka pada peta Mana yang harus memakai huruf kapital Maka jawaban yang benar adalah Lani L-nya besar ya Karena nama orang Dan teman-teman mengamati letak Selat Malaka pada peta Iya Selat Malaka adalah nama tempat Maka diawali dengan huruf kapital Sekarang contoh yang kedua Udin dan keluarga liburan ke pantai Parang Tritis Maka jawaban yang benar jika ditulis Udin dan keluarga liburan ke pantai Parang Tritis Ya yang diawali dengan huruf kapital adalah Kata Udin dan pantai Parang Tritis Karena itu menunjukkan tempat Udin dan teman-temannya bermain lomba lari dan jalan di pantai Taukah kamu manfaatnya jika kita berolahraga jalan atau lari? Ternyata kalau kita jalan atau lari itu ada manfaatnya loh deh Yang pertama Melatih kekuatan otot kaki Jadi otot kaki ini akan menjadi kuat kalau kita berolahraga jalan atau lari Yang kedua Yang kedua supaya badan lebih sehat Yang ketiga untuk melatih kekuatan jantung kita Yang keempat menjaga pernafasan supaya lebih stabil Jadi ini adalah manfaat jika kita berolahraga jalan atau lari Ayo adik-adik kalian berolahraga bersama keluarga kalian Bisa jalan-jalan di sekitar rumah kalian Bisa berlomba lari dengan teman kalian Supaya tubuh kita menjadi lebih sehat Nah itu adik-adik pembelajaran kita hari ini Kak Citra berharap kalian mengerti apa yang Kak Citra sampaikan Kalian harus tetap semangat, belajar, dan berdoa Adik-adik semua jaga kesehatan ya Jangan lupa makan makanan yang bergisi Jaga keselamatan kalian dimanapun kalian berada Patuhi aturan yang ada di setiap tempat Begitu adik-adik semuanya Sampai jumpa kembali dalam video Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Dadah Sub indo by broth3rmax